ntar gue sih ini sebali yang ayu nepol ngejel konepapan ini kayak titulan yang ya sama blak yang rambutnya irang dibayangnya baiknya yang cumputi bayang cagilan yang kok mendal mendal yang kok ayu ini lah yang udah lalu jemputnya ayu kok ngandelnya ya ngandel banget sih urung nanti kebayang-bayang kiannya pak dong tetap dalam darinya itu asli itu memang sudah kok bisa tadi ayu, lihat terus kira kenapa mau diseknya sampai akhirnya ternyata nama peserta saimbara itu ada 6 yang 8 8 8 peserta dimana ketujuh peserta nantinya akan diaduk dan siapa yang paling kuat akan melawan kologati itu informasinya yang temun nah jeneng 550 omdat di saat saimbara ini nanti jika saya pengikuti saimbara ini akan diadapkan dengan mahluk sain cuman kalau sedulurnya dewek saudaranya sendiri si kemuni apa mani gue naungane patih aku orang bisa bayang nah dewek yang raga badak kotor kayak aku orang pelawan kalau kanuragane patih singanaya pendeng kletet bukan nah iya sih iya gue sekang kono mek burung sekang lah rencana nih yang ya aku karena pung-pung waktu sayembara itu belum ditentukan saya akan mau datang menemui pati yang maryana iya yang menceritakan hal ini Bok Sinawa Pati itu menemukan solusi yang terbaik untuk kita dan ajeng kandita lagi penang orang sih lagi ngelarang ngomong-ngomong kaya kan sini gitu moingkut jennyataan emang an pikiran banget enang ya Bu ya enggak lagi ngapak apa-apa jemputannya lama kane gue enggak nyong cinta kemarin nabai korusan ngomong-ngomong jajal tak ngomong patih ya nyeritakan apa sih ngomong kong-ngomong jajal semua orang kebeliwek responnya iya orang lagi ngedona kok harus mati ya orang yang ngerti lah gue ngandu lagi anasin terpikir mbok udah ngomong-ngomong jajal semua malah perasaan nah berapa iya iya ngomong kodewek si janya ya masalah nam tapi ya Hai guys mengkopek engkane nyong wis maringana semua rapa jennyong kagian agak-agak ngomong komanin ya monggo yang aku ngikut paek kok kan ditunggu itu jawabannya yang soalnya ini jen bahaya yang ya kita temen nanti ya ini yang ada informasi lagi salah satu yang kami dengar itu peraturan dari sayembara itu siapa saja yang melawan jika malah kalah gue harus dipakai nih yang sama kayaknya ya mas itu yang kami baru kami dengar yang itu dah lah berarti kuduh mati kucing kalah kucing kalah mundur ya roli kamu mundur sebelum berperang baik par kemarin tidak boleh itu sih baru beberapa peraturan yang kami dengar yang tentunya masih banyak peraturan yang kapan-kapan belum ditentukan jadi misalnya Mas Ganang ada pada depan kalau mbak kemuning salah satu kalah masaya misalnya Mas Ganang kalah masak harus dipakai nih yang kemuning ya Pak Cia orang 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 gotong jane ya kabin dan muka ada jalannya lah nang nah ya sudah tunggu kejawabanku ya wis nyolak sungka sembari mau dipakai pake 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 masih bisa banget ngelak sungka ngelak sung semuanya ngampuran yang yang repoti Oh siang selamat ya ha hati-hati hehehe Assalamuala yang apa sih yang hehehe oh iya yang benar yang ada yang kangen jendengan masuk keraganya Mas Ada Yang apa sih ngomong ada yang jari yang marit jimbok pedian loobok gandum loobo geseret sih dombe malah hadus makaneng lempung fatah weh katanya ini manis ya apa manisnya padahal gue kabar lehat alhamdulillah ngapasih waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh berarti kita gak jadi ke tempatnya mas pati nih mas pati mas pati astagfirullah doan pati kita diwakilkan sama yang martaji biar yang martaji dulu yang dateng kesana nanti jika merespon baik ya mungkin kita akan dobelin kesana karena mengingat pati dalam kondisi yang pertama ayahnya lagi sakit terus yang kedua yang mungkin belum mau bertemu dengan kita eh siapa tau sementara cari apa dulu ya informasi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon maaf manusia bagaimana kita mengeras tanpa mohon maaf saya menghentikan perjalanan kalian ada sesuatu yang ingin saya katakan padamu kita akan mengatur rencana bagaimana caranya seperti yang sudah kita rencanakan kemarin bahwasanya kita akan mengatur rencana bagaimana caranya mengalahkan kolok gati tanpa membunuh satu sama lain tetapi saya rasa rencana itu tidak akan bisa dijalankan kenapa kita mau bukannya kita saling mengenal apalagi tadi malam saya bertemu dengan salah satu peserta sayembara yang seumat islam dengan kita memang benar dan saya rasa kemarin adalah hari terakhir kalian bisa berjumpa dengan adil ataupun kemuning yang kalian kenal karena saya mendengar dari pihak kolok gati akan mengirimkan satu prajurit mengawasi setiap peserta yang ikut sayembara maksudnya yang saya ketahui dari saya sayembara yang diadakan oleh kolok gati salah satu aturannya adalah tidak boleh ada kerjasama antara satu peserta dengan peserta yang lain untuk mengantisipasi hal itu kolok gati akan mengirimkan prajurit untuk mengawasi gerak-gerik peserta sehingga sehingga sangat mustahil untuk kita bertemu dan membicarakan rencana-rencana yang tidak kita susun apakah tidak indengan saja tidak bisa manusia maksudnya seperti ini kita mang indengan saja yang menyampaikan kepada si adeng gandita bahwasannya sesuatu nanti indenganlah yang tahulah pahamlah maksud saya itulah masalah terbesarnya ajang pandita saya rasa hatinya sudah dipenuhi dengan rasa dendam terhadap kolok gati setiap kali saya menasehati setiap kali saya memberi saran kepada ajang pandita dia menolak mentah-mentah nasihat dan saran dari saya tidak habisakan saya meminta kepada sahabat dari ajang pandita sewaktu kecil untuk menasehati ajang pandita secara baik-baik dengan harapan tiapa tahu ajang pandita akan mendengarkan nasihat dari sahabatnya tetapi hal itu pun gagal sahabatnya tidak mampu untuk menasehati ajang pandita mungkin ada cara jito kita mampu rencananya malam ini saya akan selamat menikmati